Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Kita kali ini melanjutkan lagi edisi keliling kota Yogyakarta Perjalanan kita dari Jalan Sultan Agung menuju ke Sakan Dan kita saat ini berada di Jalan Sultan Agung Dan nanti kita akan belok kanan menuju ke arah jalan Sebentar ini saya harus ingat-ingat ya Teman-teman semuanya jalannya Jalan apa disini? Disini nama jalannya Jalan Suryo Pranoto Dan disini kalau kita lihat teman-teman semuanya nama jalannya tadi Jalan Suryo Pranoto Dan dari arah jalan ini nanti Kalau teman-teman tertarik untuk menuju ke arah Puro Pakualaman Nanti di depan akan ada pertigaan Kita belok kiri menuju ke arah Puro Pakualaman Dan di depan itu kalau menuju ke Puro Pakualaman Kurang lebih kira-kira 5 menit Dan tidak jauh dari sini sebenarnya Puro Pakualaman Ini ada pertigaan yang tadi saya yang sampaikan di awal Kita belok kiri menuju ke arah Puro Pakualaman Teman-teman semuanya kita selanjutnya berada Masih berada di Jalan Suryo Pranoto ya Saat ini Dan teman-teman semuanya nanti di depan kita akan sampai di Bau Sasran Dan di depan ini di sebelah kiri ini ada LPK Unigama Mungkin ada teman-teman yang akan mengikuti kursus atau pelatihan di LPK Unigama Dan inilah letak LPK Unigama Kita melanjutkan perjalanan kita Saat ini kita berada di Jalan Dr. Sutoma Kita berada di Jalan Dr. Sutoma teman-teman Semuanya kita akan melanjutkan perjalanan kita nanti sampai di Jembatan Layang Lempuyangan Nah Jembatan Layang Lempuyangan ini di bawah ada stasiun kereta api Lempuyangan Dan untuk teman-teman yang naik kereta api yang mencari stasiun Lempuyangan Nah stasiun Lempuyangan berada di bawah Jembatan Layang ini nanti di sebelah kiri Ini ada pertigaan teman-teman semuanya kalau kita belok kanan Kita belok kanan ini tidak boleh ya Rambunya Itu kalau dari utara belok ke kiri tadi menuju ke arah Stadion Mandala Gerida Tapi kalau dari selatan ada larangan untuk belok kanan Nanti kita dipastikan kembali kalau saat lewat teman-teman Apakah bisa belok kanan atau tidak Tapi nampaknya ada rambu larangan untuk belok kanan Kalau dari arah selatan Teman-teman semuanya Sebalik lagi kita akan naik di Jembatan Layang Lempuyangan Dan tadi saya bilang di awal Kalau di bawah ini ada stasiun kereta api Lempuyangan Dan di Jogja ada dua stasiun kereta api Satu stasiun kereta api Lempuyangan Dan satunya stasiun kereta api Tugu Yang lokasinya berada di dekat dengan Maleoporo Kemudian teman-teman kalau akan menuju ke stasiun Lempuyangan Tadi kita bisa lewat jelur bawah Kemudian kita jalan kaki Karena dari arah sini ada larangan kendaraan masuk menuju ke stasiun Lempuyangan Biasanya kalau bawa mobil ya berputar Lepat sini kita belok kiri kemudian berputar Menuju ke stasiun Lempuyangan Di sebelah kiri ini Kalau kita lurus ke kiri Kita akan sampai di Stadion Kridosono Nah teman-teman semuanya Kita akan melanjutkan perjalanan kita Di sebelah kiri ini adalah UKDW Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Kita lurus saja nanti di depan Kita akan menemui Perempatan tapi Jalannya satu arah ya yang Sagan Dulu masih boleh arah utara selatan Tapi Ada pengaturan lintas kita hanya bisa searah saja Di depan itu Di arah kalau ke kanan Kita tidak boleh ke kanan ya Karena jalannya satu arah Itu dikenal dengan jalan Solo Ada kompleks pertukuan Tekstil dan berbagai macam Yang orang menyebutnya Dulu namanya jalan Solo Jadi kalau belanja pakaian Belanja kebutuhan Tekstil dan lain-lain Kita bisa ke jalan Solo Kemudian di sebelah kiri ini Ada rumah sakit Betesda Jadi teman-teman kalau mencari rumah sakit Betesda di mana Ada di sebelah kiri ini Dan di depan ini ada Galeria Mall Yang Legendaris juga di Jogja Kalau teman-teman main ke Jogja Mungkin bisa mampir di Galeria Mall Dan kita akan melanjutkan Perjalanan kita Teman-teman semuanya Lurus Dan kita sampai Di Daerah Sagan Kita akan mengakhiri Perjalanan kita disini Di Daerah Sagan ini Nanti teman-teman Kalau setelah mall ini Ada belok kiri Kita akan masuk Dan sampai di SMA 9 Yogyakarta Nanti kalau lurus Kita akan sampai Di Perempatan Kalau lurus lagi Teman-teman akan sampai Di kampus Atau kompleks Kampus UGM Dan kampus UNY Kalau kita ke arah kanan Nanti kita sampai Ke arah Kejayan Atau jalan Afandi Kalau ke kiri Nanti kita akan sampai Di bundaran UGM Demikian Perjalanan kita Di kesempatan Sore hari ini Kurang lebih Pukul 3.30 Di sore hari Saya Sehabis bulan Dari kantor Tadi sekaligus Masang kamera Karena ada Teman yang request Perjalanan Dari jalan Sultan Agung Menuju ke Rasakan Karena ingin Melihat Tempat Kursus Tadi Yang ada Di LBK Unikamah Terima kasih Teman-teman semuanya Sudah bersama Dengan kami Jogja Vlog Nantikan video-video kami Berikutnya Bersama dengan Jogja Vlog Salam sihat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa